yang kedelapan itu semuanya sudah berkeluarga mohon maaf pak delapan itu masih hidup semua ini juga ada pohon apa ini saya lupa ini lah kalian tahu kol kah ini bukan aduh saya lupa banget silahkan komentar guys kalau kalian tahu ini ada buahnya kan pak yang dibikin sanggar itu saya lupa banget jadi kalau kalian tahu ini pohon apa silahkan komentar di bawah nah guys jadi kita ke ini dulu ke belakang nyari buah nanas kita ini buat mencok kalau orang disini tuh mencok itu kayak ngerujak gitu guys gak tahu itu bahasa apa yang pasti itu ngerujak kita nyari nanas sampai ke belakang jadi nanasnya itu ada disana seperti itu disana kita kesana ya cari kita cari oh disana juga ada ini guys bapak-bapak yang kerja guys jadi disini ada banyak tanaman nih tuh ada banyak pohon nanas ada kates tuh ada buah naga tapi buah naganya hari itu sudah dipetik gak banyak sih buahnya cuman ini lagi gak berbuah lagi nih guys tuh nah ini banyak nanas nanas tapi ini masih ini masih kecil yang ini masih muda dan yang disana ada ya ketemu jadi namanya nanas bogor itu gak ada durinya jadi kita ini muncok nanti pakai itu tuh jadi nanasnya itu kalau yang kita ambilin itu nanasnya daunnya itu gak ada duri nanas bogor katanya namanya itu nanas bogor tuh ternyata disana ada bapak yang sedang kerja bapak lagi ngapain pak lagi nyemprot iya oh ini perbatasan punya pak swasgi sama bapak kah iya oh jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar pak ya iya bisa juga aduh kebetulan ketemu sama bapak tadi saya kesini pak iya ngambil nanas nanas buat mencok iya sama fitri halo assalamualaikum jadi guys kebetulan tadi kan saya ngambil ini nyari nanas iya sama nova di sini dekat sini aja iya dan kebetulan saya bertemu dengan pak inggong iya pak inggong pak ya iya iya nah beliau adalah salah satu warga transmigrasi lokal iya 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 jadi pak bapak bapak berarti dari asalnya memang dari desa keladen pak iya desa keladen memang dari desa keladen iya bapak di ladangnya nanam apa aja pak oh nanam rambutan aja ini kalau disana iya lahan satu nanam jagung kemarin nanam jagung iya jadi macem-macem ya kalau rambutan itu udah berapa terong apa kemarin umur rambutan kohon rambutan sudah berapa tahun pak ini baru dua tahun lebih oh berarti belum berbuah ya iya belum jadi nanti kalau berbuah saya kesini lagi pak ya iya nanti saya meliput kesini lagi kalau sudah kira-kira berapa tahun pak baru bisa berbuah ya 5 tahun ini wow ternyata masih lama ya iya masih lama masa 2 3 tahun lagi gak ada kok pak yang udah mau berbuah ini kalau di bawah ada di berbuah oh di bawah di rt berapa pak rt 4 kapan itu berbuah pak tahun ini tahun ini iya jadi kayak nanti saya mau ke tempatnya pak inggong nih ini saya mau ikut iya ini panen rambutan banyak apa rambutan banyak rambutan di bawah itu banyak ya iya bapak disini transmigrasi sama siapa aja pak sama istri anak ada iya sama istriku aja sama istri anaknya bapak anakku di bawah semua oh sudah berkeluarga semua iya ada berapa anaknya bapak ada 8 oh 8 pak ya jadi kalau anak yang terakhir sudah berkeluarga juga pak iya sudah oh sudah juga alhamdulillah jadi alhamdulillahnya disini dikasih lahan pak ya alhamdulillah masih sehat pak ya iya sehat iya masih enerjik iya jadi kegiatannya bapak sehari-hari kalau dari mulai dari pagi sampai sore itu apa pak anu sawit aja kalau dibawa oh bapak punya sawit juga iya punya sawit jadi bapak masih kuat ya biasanya pak kalau panen sawit ada yang bantu iya ada sucuk jadi ini pak kan disini beberapa transmigran memang asal dari desa kelarin ya iya suruh anak atau gimana pak suruhku sendiri oh sendiri iya gimana ceritanya pak waktu itu kok bisa sampai kepikiran untuk ikut ini dulu ada datuk saya punya tanah disini oh iya jadi rugi-rugi kita kalau tidak ikut itu dulu kalau tidak punya tanah itu dulu tidak ikut punya tanah datuk dulu disini oh iya iya tak boleh tahu gak gimana sih pertama kalinya sejarahnya disini di desa kelarin ini kan ini dulu hutan kan ya masih pak ya sebelum ada transmigrasi iya ada yang hutan sebelah yang punya lahan orang dulu ada sebelah ini ceritanya dulu oh jadi memang yang tinggal disini dulu ada gak pak ada transmigrasi ada memang dulu ini di keladen itu semua orangnya setelah ikut program transmigrasi ini apa yang bapak rasakan tapi berat juga saya ini rasa dulu 2 tahun sudah 2 tahun sudah 2 tahun disini berjuang jadi disini bapak bersama dengan istri ya biasanya bapak penghasilannya dari mana pak aku dulu alisan sawit aja dulu di bawah itu itu aja oh sawit iya gak ada yang lain dan sekarang setelah ikut program transmigrasi penghasilannya apa aja pak iya nanam-nanam terong apa anu jagung tapi ya bisa aja untuk beli rokok oh iya pak jadi alhamdulillah ada aja hasilnya pak iya ada juga biasanya dijual kemana pak hasilnya jual di kampung ini aja di ECR iya di ECR kemana-mana orang datang datang di rumah beli oh memang dijual di rumah ya iya di rumah ya jadi orang sudah tahu iya sudah tahu iya ada jagung datang orang di sana rumah anaknya iya di RT2 iya jadi mungkin hasil-hasil ladang itu di bawah ke ini ya iya di sana di Keladen di Keladen jadi guys maksudnya Keladen kan disini kan RT5 ya disini namanya Penangnya Jaya jadi orang disini itu menyebutnya kalau di RT1, 2, 3 dan RT4 itu Keladen iya jadi sebetulnya kan ini juga masuk bagian dari desa Keladen iya RT5 tapi orang-orang disini menyebutnya itu kalau selain daripada RT5 Penangnya Jaya itu desa Keladen jadi disana Keladen namanya iya Pak kalau boleh tahu bisa gak Bapak menceritakan dulu awal mula perjuangannya waktu masih muda dulu Pak tinggal di Keladen gimana cerita jadi dulu sebelum Keladen ini sekarang kan udah banyak pendatang ya sebelum ada pendatang gimana dulu Bapak bisa menceritakan gak pengalamannya dulu waktu tinggal di Keladen ya setahu aku pelama mendam dulu ya tinggal di Keladen ini cari-cari rotan bikin ladang nanam padi aja itu aja dulu dulu nanam padi tapi dulu Pak pemasarannya gimana dijual kemana kalau ada hasil nah untuk dijual untuk ya ditinggal-tinggal aja di rumah oh sebagai persiapan ini aja Pak jadi dikonsumsi sendiri dimakan sendiri ya makan sendiri aja oh gitu iya begitu aja dulu kalau anaknya Bapak nih yang ke-8 itu semuanya sudah berkeluarga iya sudah mohon maaf Pak iya ke-8 itu masih hidup semua masih alhamdulillah iya ada di di Dili satu di Segendang satu di Anu Pisau satu kalau di Keladen lima oh di Keladen lima iya yang tiga ini keluar dari Dese Keladen iya jadi biasanya anak-anaknya Bapak kalau Lebaran berkunjung ke rumah Bapak atau Bapak yang ke rumah mereka Pak iya datang dia ke rumah semua oh mereka yang datang Bapak alhamdulillah iya datang semua jadi ini ada yang selain rambutan tadi apa aja yang ditanam Pak anu aja ini apa apa namanya itu sayur-sayuran terong itu ada kita bisa jalan-jalan Kak enggak ada terong kelapa ayo kita jalan-jalan ayo guys ikuti perjalanan kami jadi kami mau jalan-jalan bersama dengan Pak Inggong di ladangnya beliau kita lihat yuk beliau nanam apa katanya tadi ada rambutan tapi mungkin ada lagi tanaman yang lain oke ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe jadi beliau ini adalah warga transmigrasi lokal asalnya dari desa Keladen karena beliau karena beliau sebetulnya umurnya memang ini ya tapi masih kuat oh disini juga ada nanam kelapa iya bapak enggak ada nanam-nanam kayak tanaman semusim gitu Pak tanam sempedak aja sempedak oh disini masih ini masih banyak ini masih rumah pak lahannya jadi bapak nanam ini ya iya rambutan semua ini kalau bebuah tanaman perkebunan iya tanaman tahunan ya iya jadi kalau untuk papaya nanas malah enggak nanam Pak ya sayur-sayur ada di dekat rumah itu aja oh di belakang rumah iya di belakang rumah oh iya iya batasnya sama Pak itu oh disana kayu-kayunya itu ini anunya ini kepaya aja batasnya iya baiklah Pak kalau begitu silahkan untuk dilanjutkan penyemprotannya tapi disini pernah nanam ini Pak ya apa ini bekas nanam kacang panjang iya tanam kacang panjang kemarin ini dua kali ini nanam disini dipindah lagi ke lahan satu anjing-anjing ini ngikut enggak apa-apa saya gambar iya lewat mana ini Pak tungguin Pak lewat mana jadinya Pak kalau mau ke ladangnya Pak Wasgi ini 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 alhamdulillah Bapak karena kampung sendiri jadi betah aja ya iya betah aja ini juga ada pohon apa ini saya lupa ini lah iya tau kol kah ini bukan aduh saya lupa banget silahkan komentar guys kalau kalian tau aku enggak tau juga itu ini ada buahnya kan Pak yang dibikin sanggar itu saya lupa banget namanya guys jadi kalau kalian kalian tau ini pohon apa silahkan komentar di bawah aku enggak tau ini namanya Pak dan anjing-anjing ini ikut ya lumayan parno dan takut oke terima kasih banyak Pak iya sama-sama sudah berbagi cerita semuanya dengan saya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam